Ini pilih ambil ya, ada yang ngilang tipi kan? Iya. Ini dolar ini? Iya, ini berlari. Kamu di mana nih? Di geropok pak. 6 geropok. Iya, iya. 6 kerkan sama ini ya? Iya pak. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jelurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Satu dari dua pelaku pencurian di rumah seorang perwira polisi ini tak berkutik setelah ditangkap opsional unit runmor Polres apes Palembang. Tersangka yang ditangkap ini bernama Ardimas Pratama, warga Jalan Kadir TKR, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Penangkapan tersangka berawal dari laporan korban yang sering kehilangan benda pecah belah atau barang antik dan uang luar negeri di rumahnya. Polisi yang melakukan penyelidikan laporan korban kemudian mengintai situasi rumah korban. Saat mengintai rumah korban, tersangka terlihat petugas membawa karung besar dan diberhentikan. Setelah diperiksa, ternyata tersangka membawa puluhan barang antik milik korban. Saat pengamanan, sehingga kita gabungkan dua, Alhamdulillah berhasil mengamankan satu orang pelaku. Kita menjerat pasal 363, menjurian dengan pemerhatan. Dia dengan cara mencongkel rumah kosong memang dengan beberapa kawannya. Alhamdulillah baru satu yang berhasil kita amankan. Dan memang ada beberapa barang-barang di dalam rumah itu yang diambil oleh pelaku. Alhamdulillah berhasil kita amankan untuk ancaman 363 ini di atas lima tahun penjara. Perugian korban berapa banyak, Bang? Masih ditafsir ya, masih ditafsir oleh korban. Karena ada beberapa barang yang memang masih dicek lagi sama korban. Karena kebetulan korban sedang tidak ada di tempat. Sehingga untuk mengetahui apa-apa yang hilang, masih perlu pengecekan. Ada duit dolar juga. Dari hasil pengembangan, ternyata pelaku tak sendiri. Dia melakukan aksi pencurian bersama seorang temannya berinisial J dengan modus membobol pintu rumah menggunakan kunci besi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!